Pemerintah Kabupaten Karimun menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah di Gedung Nilam Sari pada Rabu Siang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Karimun Honorofik dengan penanda tanganan berita acara. Honorofik mengatakan forum ini dilaksanakan untuk mensinergikan hasil musrenbang tingkat kecamatan dengan usulan kegiatan para OPD. Dalam forum ini terdapat sebanyak 187 usulan yang diajukan oleh tingkat kecamatan. Usulan-usulan itu nantinya akan diverifikasi sesuai dengan pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga akan melakukan refocusing anggaran dari dana DAU sebanyak 8% dan dana DD sebanyak 30%. Hal ini berdasarkan edaran dari Kementerian Keuangan untuk penanganan COVID-19. Kegiatan kita adalah pembukaan forum OPD Forum Operasi Perangkat Daerah. Yaitu men-standardiskan antara kegiatan muslimbang yang sudah dilakukan di kecamatan dengan kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan oleh masing-masing OPD atau Kepala Lidina. Artinya program partisipasi masyarakat yang sipannya pasif tadi dipadukan dengan sistem dekrokrasi kita. Yaitu lagi disusun pada hari ini sehingga nanti akan dibawa dengan forum muslimbang kita. Itu intinya buat hari ini. Ada 87 usulan tadi Pak? 187 usulan itu untuk tiga kecamatan itu kan dibatasi. Satu kecamatan tiga ditambah dengan desa. Karena apa? Nanti akan masuk lagi usulan dari masing-masing dinas. Ini masuk dari aspirasi dewan. Jadi nanti kecamatan itu akan berkembang banyak. Kemudian nanti akan diperifikasi sesuai dengan pendapatan kita lah. Orang nak belanja kan tengok pendapatan dulu. Mungkin belanja apa, belanja apa, belanja baru-baru tau-tau duit tak ada nama ini yang harus kita hilangkan. Kegiatan forum organisasi perangkat daerah tahun 2021 ini turut dihadiri oleh para kepala dinas dan seluruh camat. Iwan Mohan, Ami Bagan, AI News memberitakan.